Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode Masak Bersama dengan saya, Eric Janto. Hari ini saya bakal masak Chinese food ya, tapi bukan apa-apa jenis Chinese food, Chinese American food. Ini kadang-kadang kalau gue kangen sama Amerika, dia really well known dish called orange chicken and Beijing beef ya. So hari ini kita bakal bikin Beijing beef. Dan saya sekarang ada, ini ada namanya karubi ya, daging karubi. Kita marinate dulu, ini penting marinate 1 jam dulu ya guys. Ini kita potong. Ini sini ada sekitar 1 kilo. Kita potong ya, kita potong bite size aja ya guys ya. Kita bakal marinate, sama marinate, habis itu digoreng. Kita lihat, oke guys. Kita mau potongnya sekitar 1 cm aja ya. Setengah cm x 2-3 cm lah, kayak gini-gini ya. Bisa, boleh pakai daging apa aja, tapi kalau bisa pakai kualitas yang agak bagus ya. Daging sapi-nya saya pilih yang agak fatty ya, soalnya rasanya bakal lebih nampol. Ini daging karubi, nggak terlalu mahal ya. Boleh pakai short plate, boleh pakai top saloon, boleh pakai ram. Terserah daging apa aja, yang penting mesti marinate. Soalnya nanti marinasi itu bikin dia lebih empuk ya guys ya. Ini saya udah agak dry-age dikit ya di rumah ya. Kalau potong daging, always against the grain ya. Jadinya kita punya daging itu potongnya di cross section. Kalau dia larinya lurus, kita potongnya 90 derajat ya. Supaya lebih empuk, oke guys. Oke, ini sekitar 1 kg daging ya. Kita pakai light soy sauce ya, light soy sauce apa aja. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Ini kecap hitam sama kecap hitam, boleh pakai apa aja. Tapi bukan kecap manis ya guys ya. Kecap hitam ya. Kita 2 sendok makan. Oke. Dan ini sausing wine. Itu makanan Chinese tuh banyak pakai sausing wine ya. Di pasar banyak namanya sausing wine atau ke supermarket. 2 sendok makan ya. 2 sendok makan. Dan last but not least, 1 telur butir. Oke. Oke, 1 butir butir telur. Dan 2 sendok meizena ya. Tuh. 2. Oke guys. Dan saya udah cuci tangan. Ya, saya udah cuci tangan. Kita mau ngadus aja. Ini prosesnya bikin dia punya daging lebih empuk ya guys ya. Soalnya dia punya sausing winenya. Bikin dia empuk sama flavornya dari kecap hitam sama kecap manis ya. Saya hari ini ada Thailand punya. Makanya saya pakai Thailand punya. Kita, kita udah. Oke. Ini udah marinasi ya. Ini marinasinya minimal 1 jam ya guys ya. Supaya dia lebih empuk ya. Oke. Kita masukin kulkas dulu. Nanti kita bikin bumbunya. Oke guys. We'll see you in 1 hour. Oke guys. Udah 1 jam ya. Sekarang kita mau bikin bumbunya dulu ya guys ya. Ini saya masukin. Di sini kebetulan bak mincoknya ada kuah ayam. Jadi pakai kuah ayam. Tapi air putih biasa bisa ya. Ini kuah ayam sekitar setengah cup ya guys ya. Sekitar setengah cup. Setengah cup itu sekitar 250 cc dah ya. Habis itu kita pakai haoyu ya. Hauoyu itu oyster sauce ya guys ya. Oke. Oyster sauce ya. 2 sendok makan ya guys ya. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Terus saus tomat ya. Saus tomat guys. Saus tomat. Saus tomat. 2 sendok makan juga. 2 sendok makan. 2 sendok makan. Oke. Saus tomat itu yang bikin kental ya guys ya. Brown sugar. Brown sugar. Tapi kalau nggak ada brown sugar. Pakai gula biasa aja bisa ya guys ya. Tapi di sini kebetulan saya ada brown sugar. Jadi saya pakai brown sugar. Sama 2 sendok makan ya. 1, 2. Sekitar 2 sendok makan. Oke. Kita aduk, campur. Aduk, campur ya. Kecap asin ya guys ya. Kecap asin biasa ya. 1 sendok makan aja ya. Oke. Sama cuka beras ya. 2 sendok makan juga ya guys ya. Jadi ada kasih asem-asemnya dikit ya. Oke. Dan di sini saya ada paprika yang merah sama yang hijau. Sama bombay. 2 bulat ya. Sama 3 siung bawang putih. Oke guys. Ini kita udah selesai ya. Kita taruh. Oke. Beefnya udah di marinasi 1 jam. Oke. Sekarang kita goreng. Oke. Kita goreng ya. Masukkan. Kita mau goreng agak garing ya. Campuran aja. Oke. Ini di rumah juga bisa ya guys ya. Nggak usah pakai saya punya. Ini kebetulan saya masaknya di dapur congki ya. Dan semuanya udah siap. Jadinya saya pakai fasilitas congki ya. Tapi sebenarnya di rumah pun juga bisa ya guys ya. Nggak usah takut ya. Ini sekitar 1 kilo ya. High heat ya. Apinya di 190-200 derajat ya. Oke. Kasih dia garing ya. Tunggu lihat tuh guys. Kelihatannya mantep kan. Daging sapi digoreng. Meizena-nya bikin dia agak crispy ya. Tapi kita mau agak lebih kering dikit. Nanti kita bumbunya nanti kita masak. Gitu loh. Ini dia nyerep. Atau lagi guys. Saya lupa. Ini bawang putih sama cabai ya. Udah digiling ya. Pakai 1 sendok makan aja ya. Kalau nggak mau pakai ini juga nggak masalah. Oke. Tapi ini kalau saya bilang ada pedas-pedas dikit. Tidak bakal terlalu pedas. Soalnya dia gula merahnya agak banyak ya. Saya cobain dulu boleh. Gurih, asin, manis dari kecap saus tomatnya ya. Oke. Dan masukkan garam ya guys ya. Ini terserah. Garam seasoning itu terserah kalau mau lebih asin. Boleh tambahin kecap asin dikit. Mau tambahin kecap asin dikit ya. Jadinya ini selera ya guys ya. Tapi mesti pakai brown sugar. Mesti pakai rice vinegar. Mesti pakai saus tomat ya. Oh. Sama satu lagi. Dan 2 sendok makan hoisin sauce ya. Sauce hoisin. Ah. Oke. 2 sendok makan ya guys ya. Perlu ya ini ya. Satu. Dua ya. Dia kasih ada plam-plamnya dikit ya. Jadinya makanan American Chinese itu. Dia lebih kayak manis, asem, gurih, umami ya. Dan dia punya flavornya deepnya dari hoisin sauce-nya. Ada plam-nya ya. Ini ya oke kita done. Nah siya ini sausnya udah selesai. Dan kita balik lagi ke lihat ke daging sapinya. Kalau daging sapinya udah mau selesai ya guys ya. Kita mau bikin agak crispy ya. Oke ya guys ini sekitar 5 menit udah ya. Ini udah agak crispy ya. Tuh lihat tuh ya. Crispy ya. Crispy ya. Kita saring. Oke. Kita taruh tisu supaya minyaknya gak terlalu banyak minyak ya. Kita taruh tisu supaya minyaknya gak terlalu banyak minyak ya. Kita taruh tisu supaya minyaknya. Kita taruh tisu supaya minyaknya. Yang penting Chinese itu agak panas ya. Kalau di rumah pun bisa pakai api panas aja ya. Agin ya. Oke. Sudah masukin. Bombay dulu. Paprika merah, teman-teman, hijau Bawang putih, tinggal siung Dan paling penting, sausing wine Kita masukkan sausing Kita 2 sendok makan Sausing wine itu Chinese food penting banget ya Sausing wine ya Jadi tiap kali masak servei, pasti pakai sausing wine Jadi kalian jangan takut untuk beli sausing wine ya Ini sausnya, ini semuanya ya Tadi kita bikin ya Nah, kalau masuk Kita masukkan daging sapinya Semua Masak sampai agak kering ya Ini Chinese American food Oh, wanginya udah wangi banget guys Wangi banget Oke Masih dia sampai kendel Kita mau glaze ya Kalau kurang asin, taruh garam Taruh penyedap Terserah Tapi yang tadi bikin rancis itu Musih ada Saus tomat, musih ada hoisin Musih ada rice vinegar Musih ada soy sauce ya Ini udah mau selesai ya guys Sudah mau selesai Pas dia beneran kental ya Kental ya Kita coba satu dulu Coba cua rasanya cukup asin gak Cukup manis gak Enak banget guys ya Dan last Daun bawon Kita siap saji Kita siap saji Oke guys Ini selesai ya Ini Chinese American cuisine Beijing beef ala Eric Oke guys Kalau kalian suka Konten Kalau kalian suka Seperti ini Cepat Cepat untuk masak ya Tolong like, subscribe, komen Supaya saya bisa masak yang lain juga Terima kasih untuk semua spot And I'll see you next time Bye Sampai jumpa